Dalam prarekonstruksi, sebanyak 18 adegan dipergakan pelaku dan anaknya yang melahirkan di dalam rumah miliknya. Pelaku pembunuhan siar mengakhiri nyawa cucunya setelah baru saja dilahirkan. Pelaku lalu membungkus jenasa bayi tersebut dan membuangnya di kanal dekat rumah pelaku. Pelaku nekat membunuh cucunya yang baru lahir lantaran malu, karena anak pelaku yang juga ibu korban hamil di luar nikah. Dalam prarekonstruksi ini ada beberapa adegan yang kami lakukan kurang lebih 10, namun demikian masih tetap akan berkembang karena proses penyidikannya masih tetap berjalan. Kami masih menunggu, masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi, diantaranya anak daripada korban, karena anak daripada pelaku ini berjumlah 4 orang. Tentunya kami akan melakukan permintaan keterangan terhadap mereka semua, termasuk orang-orang lain yang mengetahui daripada kejadian ini.